Masih terkait sampah pemirsa, nah apa yang dilakukan masyarakat desa Baktis Raga Bulaleng ini rasanya bisa jadi contoh bagi masyarakat desa lain di Bali. Menggunakan pola berbasis sumber, masyarakat mengelola seluruh sampah baik organik maupun non-organik secara mandiri. Berawal dari pengelolaan sampah ini, kegiatan kini berkembang menjadi urban farming untuk memenuhi kebutuhan warga. Persoalan sampah menjadi masalah yang cukup pelik bagi masyarakat di perkotaan. Lahan yang minim menjadi alasan klasik dalam pengelolaan sampah. Namun berbeda halnya dengan yang dilakukan masyarakat desa Baktis Raga di Kabupaten Bulaleng ini. Dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, sampah pun dipilah dari rumah warga. Sampah-sampah ini selanjutnya dibawa ke tempat pengelolaan yang lokasinya ada di permukiman warga. Dan hasilnya, sampah pun dapat diolah secara maksimal. Bahkan tempat pengelolaan sampah ini terlihat sangat bersih dan jauh dari kesan kumuh. Keterangan Kepala Desa Baktis Raga, pasca beroperasinya tempat pengelolaan sampah ini, volume sampah dari warga menjadi lebih sedikit. Karena organiknya makin banyak. Setelah ini berjalan, kami rasakan satu perubahan yang drastis daripada volume sampah. Yang tadinya setiap hari itu bisa dua truk lebih sampah dibawa ke TPA, hari ini maksimal satu LHT. Dan kemudian kami berpikir bahwa setelah ada hasil dari TPS 3R ini, mau diapain? Kemudian dengan tim desa dan teman-teman semua di sini, kita mencoba mengembangkan yang namanya urban farming. Berhasil mengatasi persoalan sampah, desa ini kemudian memanfaatkan lahan kosong untuk mengembangkan pertanian di perkotaan atau urban farming dengan menanam berbagai jenis sayuran. Residu dari sampah organik pun digunakan sebagai pupuk tanaman. Hasilnya, sayur segar dan sehat bisa dinikmati oleh warga desa. Dari Buleleng Pandewis Maya, Ainyus, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.